Intro Berikut adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno Intro Selanjutnya, ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Milik Amatilah kata-kata yang terdapat pada naskah tersebut Apakah kata-katanya termasuk kata-kata baku? Agar kamu mengerti, simaklah penjelasan berikut Ejaan Fan Opusion Pada zaman dahulu sebelum adanya EYD atau ejaan yang disempurnakan Masyarakat Indonesia menggunakan cara penulisan yang lain daripada yang kita gunakan pada saat ini Itulah sebabnya kita merasa aneh ketika kita membaca tulisan-tulisan jadul atau zaman dulu Pada zaman prakemerdekaan dan juga zaman awal kemerdekaan negara kita Republik Indonesia Masyarakat Indonesia menggunakan ejaan lama atau ejaan Fan Opusion Yang berlaku kurang lebih dari tahun 1901 sampai dengan tahun 1947 Serta sebagian lagi masih digunakan pada standar ejaan Republik alias ejaan Suwandi Yang berlaku sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1972 Setelah tahun 1972, negara kita menggunakan standar ejaan yang disempurnakan atau EYD Dengan demikian, kata-kata yang digunakan pada naskah proklamasi tersebut adalah menggunakan ejaan Fan Opusion Jadi, naskah tersebut menggunakan kata baku pada masa itu Namun, untuk masa sekarang kata-kata tersebut bukanlah merupakan kata-kata baku Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan perdoman ejaan yang disempurnakan Biasanya digunakan dalam situasi resmi Apakah kata-kata yang kamu temui merupakan kata-kata baku atau bukan baku? Kamu bisa mengeceknya secara langsung pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBPI Kamu bisa mendownload di Playstore dan menginstallnya di smartphone-mu Berikut beberapa contoh kata baku dan tidak baku Contoh kata tidak baku misalnya ada nasihat Pakai E Sedangkan kata bakunya adalah nasihat Pakai I N-A-S-I-H-A-T Contoh lain adalah apotik Pakai I Dan kata bakunya adalah apotek Pakai E Ada juga cuman Kemudian kata bakunya seharusnya cuma Contoh kata tidak baku lain adalah kubuk Pakai G Harusnya yang benar adalah kubuk Pakai K Ada juga jadual J-A-D-U-A-L Harusnya penulisannya adalah J-A-D-W-A-L Dan masih banyak lagi contoh-contoh kata baku dan tidak baku lainnya Jangan lupa untuk mencari kembali 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 kembali